Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini saya akan membahas tentang Jadwal-jadwal seleksi pada Span PTKIN dan UM PTKIN tahun 2021 Nah sebelum saya membahasnya Jangan lupa kalian subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada saya Agar saya lebih semangat membuat video-video dan sharing-sharing informasi kepada kalian Jangan lupa juga untuk follow instagram info.umptk.in Karena disana tuh banyak banget informasi yang terbaru yang selalu saya update Untuk teman-teman ketika mau masuk ujian tahun 2021 Dan jangan lupa juga untuk follow instagram pribadi aku Adlani Agustin 10 Oke deh langsung saja mari kita nonton Ini dia videonya Intro Oke guys jadi langsung saja disini saya akan membahas tentang Jadwal-jadwal pendaftaran Span PTKIN hingga UM PTKIN Jadi disini saya sudah mencatatnya Jadi saya catat ya guys supaya gak ada kesalahan kekeliruan yang terjadi Jadi informasi ini saya dapat dari info resmi SPAN PTKIN Jadi ini saya catat kenapa karena nanti saya selalu menyebutkan Nah itu bisa jadi terjadi kekeliruan Jadi saya disini mencatatnya Oke jadi saya akan menjelaskan mulai dari pengisian pendaftaran Hingga menuju cek kelolosan atau pengumuman Oke Oke guys jadi yang pertama saya akan bahas tentang jadwal Span PTKIN dulu Oke jadi Span PTKIN dulu kemudian selanjutnya UM PTKIN Tapi tetap dalam video ini Jadi mohon banget kalian jangan skip video ini Kenapa karena kalau kalian skip 10 detik aja 5 detik aja Itu kalian akan ketinggalan beberapa informasi Jadi itu penting banget jangan di skip Dan kalian bisa juga catat tanggal-tanggal ini Supaya teman-teman tidak lupa Oke Jadi disini yang pertama pengisian dan verifikasi PDSS PDSS itu pada tanggal 19 Januari pada tahun 2021 Sampai dengan 17 Februari 2021 Nah jadi ini adalah pengisian dan verifikasi PDSS Nah pasti disini muncul pertanyaan Kak apa sih PDSS itu Nah jadi PDSS ini adalah proses Dimana pihak sekolah memasukkan data-data siswanya Data-data peserta didiknya ke dalam website Span PTKIN Nah jadi pihak sekolah lah yang mendaftarkan kalian Kalian tinggal menunggu diberikan username dan password kepada pihak sekolah Nah setelah kalian mendapatkan username dan password itu Kalian langsung login saja di website dari Span PTKIN Setelah kalian login Kalian tinggal memilih beberapa prodi yang kalian ingin daftar Nah jadi disini Span PTKIN itu kalian didaftarkan sama guru kalian Kalian akan mendapatkan username dan password Oke jadi waktu pengisian dan verifikasi PDSS itu 19 Januari sampai 17 Februari tahun 2021 Next selanjutnya yaitu pendaftaran pada tanggal 19 Februari tahun 2021 Sampai 15 Maret tahun 2021 Nah maksud dari pendaftaran ini Nah inilah yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik Setelah mendapatkan password dan username tadi Jadi siswa itu mendaftarkan diri Itu terjadi pada tanggal 19 Februari sampai 15 Maret Nah jadi disini siswanya yang mendaftar ya Maksudnya disini dia yang login Dia yang memilih prodi atau PTKIN yang dia inginkan Jadi teman-teman bisa catat tanggal ini Siapa tahu jangan sampai kelewatan oke Kemudian yang ketiga yaitu seleksi tahap pertama Seleksi tahap pertama itu pada tanggal 19 Maret Sampai 23 Maret tahun 2021 Nah jadi itu adalah seleksi tahap pertama Kenapa sih harus ada tahap pertama dan tahap kedua Karena tuh kalian banyak banget Nah jadi disini itu ada beberapa seleksi Dan seleksi pertama itu pada tanggal 19 Maret sampai 23 Maret Kemudian seleksi tahap kedua Yaitu tanggal 25 Maret sampai 29 Maret Nah jadi seleksi tahap kedua ini berlangsung selama 5 hari Tanggal 25, 26, 27, 28 dan sampai 29 Maret Nah jadi disini teman-teman jangan sampai kelewatan ya Karena disini itu kalian diseleksi Maksudnya seleksi disini adalah nilai rapor kalian Jadi saya sudah menjelaskan di video sebelumnya Bagaimana sih cara apa sih Hespan PTKIN itu Apa sih UMPTKIN itu dan perbedaan yang secara jelas Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Jadi jangan lupa kalian nonton itu juga Jadi kembali lagi seleksi tahap kedua Tanggal 25 Maret sampai tanggal 29 Maret Oke Kemudian pengumuman Nah ini nih yang kalian tunggu-tunggu pengumuman hasil seleksi itu Pada tanggal 5 April Wow ini sih cukup sebentar ya Karena dari tanggal 29 itu kan terakhir seleksi tahap kedua Kemudian langsung pengumuman itu tanggal 5 April 5 April tahun 2021 Jadi pada tanggal 5 April itu sudah pengumuman Hespan PTKIN Dan kalau kalian lolos itu sangat wow banget Kenapa? Karena di Hespan PTKIN itu kalian gak dites Kalian cuma memasukkan nilai rapor Dan kalau kalian lolos ya Alhamdulillah banget guys Dan juga saran Karena kebanyakan kalau dia lolos itu dia gak ngambil gitu Jadi kalau kalian lolos Hespan PTKIN Bagusnya sih kalian ambil guys Karena masih banyak di luar sana yang gak lolos Dia tuh pengen banget lolos Tapi ada yang lolos tapi dia tidak ambil Jadi saran saya Kalau kalian lolos Hespan PTKIN Oke ambil aja oke Kemudian tahap selanjutnya yaitu pendaftaran ulang Nah jadi pendaftaran ulang ini kalian ke PTNnya masing-masing Nah jadi pendaftaran ulang disini tidak ada tanggal tertentu Karena pendaftaran ulang itu ditetapkan oleh masing-masing PTKIN Nah seandainya teman-teman sudah lolos di PTKIN tersebut Kalian langsung ke website-nya kampus yang kalian lolos Kalian mencari-cari informasi tanggal berapa sih pendaftaran ulangnya Karena pendaftaran ulang itu tidak ada tanggal tertentu Melainkan dari universitas masing-masing Karena di Span PTKIN ini dilaksanakan oleh tiga Yaitu UIN, Sain, dan IIN Oke jadi itu dia tadi tanggal atau jadwal pelaksanaan dari Span PTKIN Nah misalnya teman-teman masih punya pertanyaan silahkan langsung komen di bawah Atau masih ada yang mengganjal tentang tanggal-tanggalnya Kalian langsung komen di bawah oke Oke guys jadi sudah jelas jadwal tentang Span PTKIN Selanjutnya kita akan membahas tentang jadwal UMPTKIN Dan sudah tentu ya jadwal UMPTKIN ini pasti setelah Span PTKIN Karena kan jalurnya itu berbeda Jadi kalau sudah Span PTKIN pasti muncul UMPTKIN Yang namanya jalur tertulis Kalau teman-teman tidak lolos di Span Kalian bisa mendaftar di UMPTKIN ini Oke jadi jadwal yang pertama di UMPTKIN PTKINnya itu pendaftaran dan pembayaran Nah jadi pendaftaran dan pembayaran itu sekaligus Kalau misalnya kalian mendaftar kalian bisa saja langsung membayar Tapi kalau kalian mau mendaftar dulu Pembayarannya belakangan gak apa-apa Asalkan tidak melewati batas oke Nah jadi jadwal pendaftaran dan pembayaran itu Pada tanggal 1 April 2021 Sampai tanggal 30 April 2021 Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Nah jadi ini tuh kalian diberi kesempatan Mendaftar dan membayar selama 30 hari atau 1 bulan kurang lebih Karena dari tanggal 1 April sampai 30 April Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Nah misalnya teman-teman ingin mendaftar tanggal 1 Kemudian pembayarannya tanggal 28, 29, 30 Gak apa-apa asalkan Tidak melewati tanggal 30 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Oke Tapi sedikit saran Jika teman-teman ingin Mendaftar atau membayar Itu jangan di akhir banget gitu Jangan akhir banget Karena ini tuh sudah pengalaman Biasanya kalau di akhir-akhir itu Servernya Apa ya Servernya lolot gitu Karena banyak yang akses di akhir-akhir pendaftaran Di akhir-akhir pembayaran Takutnya teman-teman itu tidak mendapat Jaringan Bukan masalah jaringan sih Tapi memang servernya yang error gitu Jadi saran untuk saya Kalian bisa mendaftar di pertengahan Karena kalau di awal-awal itu juga banyak banget yang akses Situs website dari UMPTKIN Karena kan banyak banget yang mendaftar Jadi kalian bisa ambil tengah-tengahnya gitu Oke Kemudian jadwal yang kedua Finalisasi pendaftaran Artinya dari finalisasi pendaftaran itu Kalian apa ya Fix banget gitu Jadi gak bisa diubah Jadi sudah fix finalisasi pendaftaran Ketika teman-teman sudah Memfinalisasi pendaftaran itu Jadi itu prodi kalian Kampus kalian itu sudah tidak bisa diubah lagi Karena kalian sudah finalisasi Nah jadwal dari finalisasi ini Tanggal 1 April sampai tanggal 6 Mei 2021 Jam 24.00 waktu Indonesia Barat Nah jadi finalisasi itu Kalian bisa mendaftar Membayar langsung finalisasi gak apa-apa Asalkan jaringannya atau situs websitenya itu mendukung Tapi kalau kalian ingin mendaftar tanggal 1 Kemudian pembayarannya tanggal 28 Kemudian finalisasinya tanggal 5 Itu tidak apa-apa Asalkan tidak melewati jadwal Atau tanggal yang telah ditentukan Oke jadi saya ulangi lagi Finalisasi itu dari tanggal 1 April sampai 6 Mei Pukul 24.00 waktu Indonesia Barat Oke kemudian pelaksanaan SSE Maksudnya disini ujiannya Kalian akan ujian tertulis ya UMPTKIN Itu mulai dari tanggal 24 Mei Jadi tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni 2021 Nah kenapa sih dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Juni Karena ini tuh ada beberapa sesi Kenapa? Karena tuh kalian banyak banget Jadi panisya itu membuat beberapa sesi Dan beberapa hari Agar semuanya itu bisa lancar Jadi dibuat beberapa hari Jadi ingat ya mulai tanggal 24 Mei sampai 2 Juni Jadi mulai sekarang Walaupun sekarang itu masih bulan Januari Tesnya bulan Mei Jangan menganggap bahwa waktunya masih lama Jangan pernah Kalian harus mempersiapkannya dari sekarang Karena ini tuh sudah berpengalaman banget Kalau kalian menunda-nunda waktu Itu akan apa ya Biasanya sih muncul penyesalan di belakang Kalau kalian tidak mempersiapkannya dari sekarang Jadi walaupun sekarang bulan Januari Tesnya bulan Mei Beberapa bulan lagi Kalian harus persiapkan sekarang Oke Minimal teman-teman itu bahas soal 3 Ini tuh udah paling banyak Kalian jawab soal 3 nomor dalam 1 hari Ini tuh sudah paling banyak banget Kemudian yang keempat Yaitu pengumuman hasil ujian Nah ini tuh jadwal yang kalian tunggu Yaitu pengumumannya tanggal 17 Juni tahun 2021 Oke jadi semoga pada tanggal 17 Juni Kalian mendapatkan warna hijau Biasanya sih kalau warna hijau kalian lolos Kalau warna merah berarti kalian harus berjuang lagi Bukannya kalian tidak lolos ya Tapi harus berjuang lagi Oke dan semoga teman-teman yang menonton video ini Semuanya warna hijau Semuanya lolos Amin Oke jadi itu adalah informasi jadwal Tentang Span PT KIN dan UM PT KIN Yap segitu dulu guys video kali ini Jadi jika kalian punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan bantu juga saya untuk berpikir Buat konten apa lagi Saya harus membahas tentang apa lagi Yang jelas tidak keluar dari ujian Masuk kampus tahun 2021 Oke kalian bisa komentar di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar saya lebih semangat untuk memberikan informasi dan sharing-sharing kepada kalian Jangan lupa juga untuk follow instagram info.umptk.in Karena disana itu sering banget update tentang informasi yang terbaru Tentang UM PT KIN dan Span PT KIN Dan ujian-ujian yang lainnya Seperti UTBK, SBMPTN, Politekes, Politeknik Kesehatan, Politeknik yang lain-lainnya Pokoknya semuanya guys Oke dan jangan lupa juga untuk follow instagram pribadi aku Lainnya Agustin 10 Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax